Sangat istimewa, yang terhormat Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, yang terhormat Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Bagian Umum, para dosen, para tenaga kependidikan, adik-adik siswa yang rajin mengikuti apel di setiap minggunya ini. Pertama, tentu mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberi kesempatan, kesehatan, untuk terus mengikuti apel di setiap minggu. Hari ini 20 Februari 2023, terasa sangat istimewa rasanya memang, karena di bulan ini begitu banyak teman-teman yang merayakan hari ulang tahunnya. Dan saya kira di tahun 2023 ini memang luar biasa. Pertama, karena kalau saya lihat teman-teman semuanya ini tetap konsisten, dari minggu ke minggu mengikuti apel yang kita lakukan secara periodik. Saya yakin ini bukan karena persoalan rimun, tapi ini adalah persoalan karena kita memang melatih diri untuk berusaha bersikap konsisten mengikuti apel setiap minggunya. Saya selalu berkali-kali menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman yang tetap konsisten mengikuti apel setiap minggunya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, serta adik-adik siswa, ada beberapa hal penting yang selalu saya sampaikan kepada semuanya, bahwa di setiap apel ini akan selalu saya usahakan untuk memberikan informasi kepada semuanya, meskipun tidak terlalu banyak informasi yang bisa saya sampaikan, karena memang harus saya atur ritmenya. Selain untuk menguji konsistensi kita semua, sekaligus untuk berusaha Bapak, Ibu, serta Saudara-saudara semuanya berpikir, kira-kira apa ya minggu depan yang akan disampaikan oleh Pak Tekan, kira-kira begitu. Nah, jadi pasti ada sesuatu yang baru. Nah, apa yang baru kira-kira hari ini? Tentu yang baru adalah satu hal yang luar biasa, karena Bapak, Ibu, serta Saudara-saudara semuanya tetap konsisten mengikuti apel, itu sesuatu yang baru, karena ini kita lakukan berbulan-bulan, dan saya melihat yang apel juga begitu banyak, masih banyak, dan mudah-mudahan nanti minggu berikutnya bertambah banyak. Info penting menurut saya, dan saya yakini bahwa itu juga penting bagi kita semuanya, bahwa kita akan mulai pulah kuliah tanggal 27 Februari, dan untuk menuju ke sana, satu hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah, barangkali surat saya sudah diterima ya, oleh Bapak, Ibu, serta Saudara-saudara semuanya, bahwa untuk perasaran agar semua perkuliahan bisa berjalan lewat sistem, maka profil data dosen dan RPS harus segera di input. Kira-kira begitu ya, dan kalau tidak salah, kita akan tunggu sampai tanggal 23, kita tidak salah ingat, karena 24 itu sister sudah normal kembali. Kemarin saya sudah berbincang dengan Profesor Bayu Taruna, dan dia menjamin 24 itu semua sudah beres. Jadi oleh karena itu, maka kegiatan teman-teman yang akan, apa namanya itu, yang mengkarantina dosen, tanpa terkecuali bisa dilakukan mulai tanggal 22, 23, 24 input. Sehingga 27 sudah bisa kuliah. Tanpa input RPS, kuliah tidak akan bisa berjalan. Karena sistemnya sudah semakin tetap dengan mendasarkan diri berbasis kepada IT, kepada sister. Itu yang pertama. Oleh karena itu, saya mohon dengan hormat kepada semua dosen, tanpa terkecuali, agar segera merapatkan timnya, memutuskan RPS-nya seperti apa, lalu sebelum kuliah dimulai, tanggal 24, itu harus kita abrut. Sehingga Senin bisa kuliah. Yang pertama, Bapak Ibu, serta saudara-saudara semuanya. Yang kedua adalah, Alhamdulillah, tanggal 17 Februari kemarin, ada alumni. Sebagian alumni ya, karena alumni fisik itu luar biasa banyaknya, tapi ini sebagian, dan semuanya dari HI, dan saya lihat semuanya wajahnya berbahagia sekali, berbemirat, karena puluhan tahun belum pernah di fisik sebagiannya, lalu kemudian mereka di fisik, sehingga perbedaan begitu nyata. Infrastruktur, IT, termasuk orangnya. Tidak pernah membayangkan bahwa 20-30 tahun yang lalu, kelihatan jaga perkasa, cakep, dan seterusnya begitu ya. Sekarang sudah sepuh, rambutnya putih, semua, dan seterusnya. Tapi bukan saya, itu yang lainnya ya. Kira-kira begitu ya. Nah, mereka memiliki posisi yang sangat strategis, yang kemarin datang sekitar 12 orang. Ada anggota Dewa, anggota DPR, Musaf, gitu ya. Ada pebisnis yang sukses, dan kemudian ada, apa namanya, dosen juga ada, dan beberapa yang lain, yang posisinya sangat strategis masing-masing, kalau saya lihat, ketika kita kemudian berbincang-bincang, dan mereka semua menjamin, bahwa adik-adik mahasiswa kita, akan bisa magang di tempat mereka. Ini tentu luar biasa. Kita berikan aplaus untuk alumni HDI 93. Dan mereka berjanji, akan secara prioritis melakukan pertemuan-pertemuan seperti itu, dan tentu diperbesar, skalanya diperbesar, diperbesar, diperbesar seperti itu. Sehingga, bagi kita Bapak, Ibu, serta Saudara-saudara sekalian, target indikator kinerja tambahan, tentang keberadaan alumni, wadah alumni, itu bukan sesuatu yang sulit untuk dicapai. Meskipun tahun 2022 kita sudah melakukan itu. Sehingga dengan begitu, maka kita tentu berharap, setelah prioritis akan ada pertemuan-pertemuan dengan alumni, yang kemudian bisa kita optimalkan, saling memberikan manfaat, kepada mahasiswa, dosen, dan seterusnya. Bisa magang, bisa riset, dan seterusnya. Mereka telah menyampaikan hal itu. Ini luar biasa. Yang terakhir, ya, karena nanti saya sangat berharap Bapak Ketua Senat juga memberikan semacam tausia, kira-kira begitu ya. Atau memberikan sambutan sepatah dua patah-patah untuk menyemangati kita yang ada di sini. Kemudian, Bapak, Ibu, serta Saudara-saudara sekalian, yang terakhir adalah saya selalu berulang kali mengatakan bahwa tidak mungkin kinerja itu bisa kita capek dengan cara bekerja sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kemampuan sendiri. Kapan hari tenaga-tenaga kependidikan sudah melakukan pelatihan. Kalau saya lihat itu kira-kira mungkin lebih tepat spiritual leadership, kira-kira begitu ya. Tapi kemarin memang kita kemas sebagai apa itu capacity building. Tapi yang disasar memang tidak hanya akal pikiran, tapi juga hati nurani. sehingga bekerja hanya dengan akal, bekerja dengan hanya fisik, tanpa dilambari dengan bekerja dengan hati yang bersih, itu akan menjadi sia-sia. Kemarin tenaga kependidikan sudah tanpa terkecuali sudah melakukan semua itu, sehingga saya sangat yakin bahwa sepulang dari pelatihan itu kinerja kita akan semakin bertambah baik. Kenapa demikian? Karena semakin tercipta rasa kebersamaan, rasa kekompakan, rasa solidaritas, soliditas, sehingga kemudian itu semua akan memuara pada pembentukan kinerja yang lebih baik. Indikator kinerja utama kita di mana IK1 itu belum tercapai pada tahun 2022 insya Allah akan tercapai. Indikator kinerja utama delapan di mana di sana ada program studi bertaraf internasional, terakreditasi internasional insya Allah tercapai. karena pada tanggal 17 April nanti BBA Agrit Vision akan melakukan semacam review terhadap apa yang telah diusulkan oleh program studi AI. Mudah-mudahan semuanya tercapai Bapak Ibu sekalian. Kata kuncinya cuma satu untuk memujukkan kinerja. Apa itu kebersamaan, kekompatan, solidaritas, sesama kolega, dan soliditas. Tanpa itu semua, semua yakinlah bahwa kinerja tidak akan tercapai. Kalau bekerja sendirian, meskipun kemampuannya luar biasa, yakinlah bahwa itu akan sia-sia. Jadi kebersamaan itu adalah segala-galanya. Soliditas itu segala-galanya. Kekompakan itu segala-galanya. Botong, royong itu segala-galanya. Tanpa itu nonsense, kinerja akan bisa kita saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita bertemu kembali di apel minggu mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu yang syormati, Pak Dekan, para Wakil Dekan, dan segenap dosen, tendik, adik-adik yang sedang makan dari SMA. Alhamdulillah pada hari ini suasananya juga cerah. Kita bisa bertemu dalam kegiatan tanggal pagi tanggal 20 Februari tahun 2023. Mohon maaf saya memang mencuri waktu meskipun sebentar. Saya memang meniapkan untuk berkunjung ke setiap fakultas di Ustaz Jember ini dalam kapasitas sebagai Ketua Senat Ustaz Jember agar ya saya bisa mengenal lebih dekat lagi suasana, situasi, dan lain hal. Sekaligus saya ingin memperkenalkan bahwa mungkin di antara kita belum banyak yang tahu bahwa sejak beberapa bulan terakhir Ustaz Jember ini memiliki Ketua Senat sendiri. Jadi kalau selama ini Ustaz Jember yang terdengar hanyalah Rektor karena memang jabatan Ketua Senat dirangkap oleh Rektor. Nah, sejak beberapa bulan yang lalu sesuai dengan amanat statuta yang baru Ketua Senat ini dijabat oleh yang bukan Rektor. Nah, saya karena anggota Senat dan bukan Rektor dijabat bukan Rektor, bukan Wakil Rektor, bukan Dekan. Nah, saya termasuk yang bukan-bukan tadi. Jadi bukan Rektor, bukan Wakil Rektor, bukan Dekan. Saya adalah anggota Senat, Wakil Dosen, dan karena itu memenuhi syarat untuk diamanai sebagai Ketua Senat. Nah, itulah sebabnya. sekarang dengan statuta yang baru Ustaz Jember memiliki Ketua Senat. Nah, Ibu Anshormati, saya ingin memastikan bahwa organisasi Ustaz Jember ini nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan yang ada dan sanggup bisa mencapai apa yang menjadi target yang sudah diprogramkan dalam setiap tahun dan dalam apa namanya empat jangka panjang Ustaz Jember. Itulah sebabnya Ibu Bapak yang sehormati jika misalnya mendapatkan atau menemukan, menemui berbagai persoalan, berbagai masalah yang ada hubungannya dengan lembaga kita saya kira Ibu Bapak bisa kalau misalnya tidak sempat atau tidak punya kesempatan untuk menyampaikan kepada pimpinan bisa disampaikan karena setiap fakultas ada ada anggota Senat yang wakil-wakil dosen ada anggota Senat yang dari unsur profesor ada anggota Senat yang dari unsur dekan monggo jadi bisa disampaikan dan tentu semua apa yang nanti akan disampaikan keluhan masalah yang disampaikan pasti nanti akan saya respon dan akan saya tindak lanjuti sesuai dengan domain tugas yang melekat pada Ketua Senat tersebut saya ingin garisbawahi bahwa tahun 2023 2024 adalah tahun yang krusil bagi Universitas Jember mengapa tahun itu adalah tahun yang penuh dengan dinamika politik nasional saya kira langsung atau tidak pasti suasananya akan terpengaruh juga kepada Universitas Jember tahun 2023 2024 kalau boleh saya gambarkan adalah tahun yang kita mengalami transisi yang luar biasa secara keorganisasian kita mulai memberikan peran penting terhadap status kita setelah dinyatakan sebagai badan layanan umum saya kira masih belum sepenuhnya optimal tetapi wasormati ternyata status badan layanan umum pun juga belum memberikan ruang yang cukup agar kita bisa meningkatkan kapasitas masing-masing bisa meningkatkan kinerja di unit yang ada di tempat kita nah sebetulnya pemerintah negara sudah memberikan arah terhadap status Universitas ini ke depan seperti universitas lain yang sudah mengawali mendahului dalam status sebagai badan PT apa PT BH PT BH Perkuruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum BLU menurut saya otonom tapi masih separuh-separuh buktinya apa banyak persoalan yang masih belum bisa segera bisa kita selesaikan karena kita masih sangat bergantung pada peraturan-peraturan pemerintah yang ada di atasnya contoh adalah soal ketenaga kerjaan kita punya banyak tenaga kontrak baik tendik maupun dosen ini menggantung status BLU ternyata juga belum bisa menjawab secara cepat status ketenaga kerjaan mereka baik yang tendik maupun yang tenaga dosen yang dalam posisi sebagai tenaga kontrak tetapi kalau status itu PT BH insyaallah jauh lebih bisa diberikan jawaban secara cepat atas status tersebut jadi wujud sehormati tahun 2023 ini peraturan pemerintah yang menyangkut ketenaga kerjaan juga krusil karena kalau tidak ada perubahan tentang PP tersebut maka banyak tenaga tenaga yang tenaga kontrak ini dalam tanda kutip berada dalam status yang tidak jelas nah saya yakin semuanya nanti akan berpengaruh pada sisi yang lain tahun-tahun ini juga kita ingin terus memastikan apa kinerja universitas ini betul-betul baik sesuai dengan regulasi yang ada dan outputnya bisa dirasakan oleh masyarakat banyak nah saya kira ini tantangan yang tidak mudah maka saya selaku ketua senat tersebut sesuai dengan tugas pokok fungsi yang melekat sebagai ketua senat harus memastikan semuanya bisa berjalan dengan baik nah oleh sebab itu saya mencuri waktu pada saat apel ini untuk keliling ke setiap fakultas agar terbangun suasana yang kondusif suasana yang tadi sampaikan oleh Pak Dekan bersama-sama soliditas persatuan kesatuan ketotong royongan itu bisa dipastikan sehingga apapun masalah yang muncul di institusi kita saya kira tidak ada yang tidak bisa diselesaikan pasti akan bisa diselesaikan dengan cara yang beradab dengan cara yang baik saya kira itu harapan yang paling penting sehingga mudah-mudahan kondusifkan mudah-mudahan kita selalu bersama-sama terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.